6 6? Michelinness apa tuh? Something unique on your car gitu Oh, something out of the box gitu lah ya Jadi kita harus punya nih, Finn Oke, oke, oke Jadi gini guys, gue langsung bahas mungkin dari eksterior dulu Oke, lanjut apa nih? Kaki-kaki, biar bolak-balik Mesin gue nggak ada yang berubah sih, kalau lu Mesin, mesin mungkin gue pengen tuning sih Ya, berhubung simpik lu juga udah alirannya sama nih, kayak begini berarti kan Ya, kayaknya sih, gue mungkin kalau andai kata ada kesempatan juga, doain gue mau twin turbo Paling gue mau nambahin twin turbo, paling internal engine-nya gue Forge, kalau nggak coatingnya Pake... Wiseco 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 Yes, gue mau pake Wiseco itu, dan full coatingnya Tapi emang ada ya ukurannya? Itu kalau Wiseco itu berarti belinya ukuran buat mobil apa? Sebenernya gini, tergantung tuningan kita Sebenernya kalau expand kan 1500 cc, kita ambil piston-piston yang 1800 saja Jadi mesin dia tuh nggak perlu yang kayak dioyo banget Nah, tapi kalian bisa check-in, kalau pengen lebih murah Bisa check-in Ya kan, oyo kan? Ya kan? Jangan dioyo Di hotel bintang 3, 4, 5, jadi nggak digrebek guys Tuh kenapa tuh kameramen ketawa-ketawa pengalaman ya? Pengalaman digrebek Oyo dulu sayang Oke, jadi gitu, gue pengen upgrade ke twin turbo Yang ibarat Ngebikin otak gue tuh tambah mikir gitu Bikin gue stress lagi di mesin ini Karena mesin ini gue udah di tuningnya maksudnya Berarti maksimalin sampe jebol, baru swap kali ya? Ya, kita jebolin aja nih mesin Kita swap yang mesin itu, gitu kan Nah, kemarin untungnya ada tuningan juga kan, dibantuin sama Corudi RS Jadi ini tuningannya sih asik banget, gue udah cobain daily, gue loncat-loncatin kemanapun Yang gue pergi, oke, mesin nggak ada problem Mobil Diki juga nggak ada problem sih guys Lanjut, apalagi Gue mesin paling wiretuck, paling terakhir Gue terakhir wiretuck, gitu Oke, terus ke mesin gue kali ya? Iya, mesin Nah, ini nih guys yang kemarin juga Waktu jaman-jaman launching Saber Civic FD Kalian mau ngeliat mesinnya Diki yang selalu diumpetin Kalian boleh puas-puasin nih sekarang liat Karena 2022 kita pengen change dan update semuanya Oke, ini dia dengan head cover Mugen Style Ini juga nih kita kembaraan nih, gue sama Diki kembaraan pake funeral Tile Base gate kembar Base gate kembar ya, ini tile nih, ini idola gue nih Blow off Evo nih, gue nih Ini terbaik sih, ini blow off terbaik sih tile Gue paling demen sih Nah, ini kan udah semi wiretuck nih Mungkin lu konsepnya apa lagi nih? Oke, pertama, tahun depan sih Gue kemarin nyari-nyari intake dulu nih Intake gue pengen ganti, Skunk 2 Oh iya, keren sih Jadi gue usah pake ginian lagi nih Yes, lu bisa expose dan pamer Orang kalo buka kamas ini, wancah Kenceng nggak bodo amat sih Mau hasilnya cemen 100 HP, gue nggak peduli Yang penting bagus gitu Looksnya clean lah ya Terus ya kayak gini-gini kan, gue pengen haltex sih Supaya ini hilang nih, kotok screen Jadi stand alone Berdiri sendiri alias jomblo guys Mobilnya nggak jomblo, gue aja jomblo Oke, oke oke Terus AC-tuck ABS-tuck Jadi gue buang aja biasanya Berarti bener-bener Secara nggak langsung tuh guys, konsepnya dikit tuh kayak pengen gilang Pengen kosong doang Iya Sebenernya malah, gue kepikiran DNA tadinya DNA-in lagi Biar kosong banget gitu, pake ITB gitu kan Ya kalo misalkan mau NA kosong ya turbonya boleh lempar ke gua sih Jadi twin turbo bener kan mobil gua Iya Bisa Tadi cuman nggak tau sih, kalo terlalu repot ya udah ntar Soalnya gue udah seneng sih ini Tampilan ini sih keren sih Gue udah suka, jadi paling gue kosongin ini semua Terus ya selang-selang gini buangin Pokoknya kosong lah, kosong Kosongin banget Intake, terus ya haltexnya itu Kalo internal gua nggak Intake, haltex, internal lu nggak Nggak terlalu gimana sih Yang penting aman doang, haltexnya juga buat aman sih Dan itu hitungannya untuk daily driving guys Jadi Diki tuh pengen bikin mobil turbo Bawaan mesin stoknya Tapi bisa daily juga gitu Iya jadi ya Dengan barang-barang head-on Bus-bus kecil, barang head-onnya yang keliatan Oke Yang nggak keliatan gua nggak head-onin Seperti biasa Oke Jadi gua emang jujur, emang gua BPJS Budget pas-pasan Jesualita Oke 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 Nah itu guys yang menunjukkan bahwa Gua sama Diki kadang-kadang disini bertolak belakang Kalo gua, jujurnya pengennya mesinnya keliatannya stok Tapi dalemannya gua harus yang full racing Gua lebih seneng kayak gitu Jadi ya kalo kalian mau Modif tanya-tanya ke Earth juga Kita nih udah lengkap guys Kalian mau yang mainan kayak gimana Pengen yang slipper Kalian boleh lah sedikitnya curhat-curhat ke gua Nah ini gini, kalo lu banyak duit ngobrol sama Alvin Nggak banyak duit mau ngobrol sama gua Hahaha Oh nooo Enggak enggak Canda enggak guys Sama aja, sama aja guys Oke, lanjut lagi ke wilayah apa nih Sini udah interior kali Interior, lu dunjurnya Ya udah Terima kasih 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 Ya gua masih nyari aja sih Soalnya gua kalo emang budgetnya ada lebih ya Selain guys, Jiki mau ambil Sportster Gitu Tapi kan Rada bego ya Mobilnya sama joknya mahal Joknya gitu Nggak sama sih harganya sekarang Iya kan bego gitu Tapi ya gua pengen Pengen Gua sih pengennya pokoknya Ya kalo gak Sportster SR7 Ya pokoknya makin menurun aja tuh Kalo emang duitnya ngepas banget ya SR4 lagi gitu SR7 sih terbaik sih Kayaknya buat zamannya si Masuk ke period koreknya ke sana sih gitu Dan kalo gua saran ya kayaknya Lu perlu ini deh Update kayak contohnya Karet-karet Oh ya emang Jangan dibelang-belangin gini ya Jadi full black gitu kan Emang harus full black Terus Kayak karbon-karbonnya mungkin Update lagi nambahin dikit-dikit lah ya Terus Ya dimatengin deh ini kan Gua interior emang Sebenernya dari dulu gua gak terlalu peduli kan Gua gak pernah liat interiornya Karena ya gak dipake mobilnya gitu Nah ini guys ada satu sektor yang menunjukkan Bahwa Diki tuh rajin banget menabung Kenapa? Dia bawaan mobilnya itu guys Biasanya Civic tuh tempat koin tuh kecil Ini sekarang jadi bobok gede Jadi nabungnya duitnya bisa lebih banyak guys Tuh Jadi disini semua tuh dia nyimpenin uang tuh Gini 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 Itu dibobok gede Ini saran buat kalian juga Kalo kalian mau drift mobil Barang standar tuh penting Tolong disimpan jangan kayak Dik ini mau dibawa gak? Ambil aja kok bodo amat Nah gitu Ini kan gua tadinya buat konsol airsas kan Nah Konsol airsas Eh Saat tik sekarang Kan gak mungkin gua masih ada tombol airsasnya gitu Ya gak apa-apa barengkali buat nyalain Kalo kata cewek-cewek di tik itu kan telolet-telolet Gak sih? Tilut-tilut Eh apa sih itulah? Toa gitu ya Wellen Wellen Gini use Gua bakal dukung sih Keren banget Butuh kayak oil temp gitu-gitu gua Yap Setuju setuju Kaling itu Jok belakang gua pengen lepas Bikin Oh roll bar Semi roll bar ya Monkey Monkey bar Kaya kaya kasko gitu lah Kasko Eh Oh itu keren sih Udah sih paling gitu Interior gak banyak kok Temen mahal emang Oke gantian gua Oke Interior gua Interior gua Gua paling Karena ini mobil Gak bisa lari dari kodratnya yang dia MPV guys Ini kan low MPV ya Jadi ibaratkan MPV kecil Yang harusnya mobil MPV itu bisa memuat 6 penumpang Ya Itu Jadi gua kemungkinan besar Gua mau bikin captain seat Pake jog racing lagi Berarti Bright nya 6 biji gitu Yap 6 atau 4 6 6 2,2,2 Kaya ini Kalo pernah liat Land Rover yang skoster 6 biji tau gak lu? Yes Bodo amat Ternyata aliran udah ada kan? Udah ada Bukan gua yang ngilainnya sendiri Maksudnya Bawaannya kan? Yang istilahnya Kalo kayak Civic Ada yang Civic mungkin R-R gitu kan? Type R Oh tunernya Masalah kan atau apa gitu Gua lupa Oke Berarti udah ada Gua tinggal doain aja guys Gua bisa dapet jog yang kembar-kembar lagi nih Jadi ini PR nya cukup banyak Karena gua punya Bro Joknya yang Apa nih? Bright Samurai Ini Bright Samurai Kalo kata gua ya Kalo lu ribet gitu kan Ini Bright nya gua beli aja Terus? Cari yang ada 4 biji atau 6 biji gitu Jadi ini gua beli aja Oke? Enggak 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 Gua tetep udah nyaman banget pake jog ini Tapi ini jog Gua dari ga muat Entah kenapa gua yang Melar 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 Yang tadinya di gua tuh pas Ini kenapa gua bisa goyang-goyang gitu Tapi ga pas pantat gua Lu beli lagi yang sempit lah Lu gila sih Aduh Paling apa nih Ehh Mungkin Carbon-carbon ya Gua tambahin Setir gua ganti Ganti pake respot gitu Biar kayak Sama itu Gua pengen banget Ngeliat digitalnya Dan Ecunya ini mobil Ada di layar gitu Lu tau ga sih Yang kayak pake TV-TV gitu Android Nah gua pengen ciptain itu Ditambah lagi kalo gua ada rejeki Gua mau beli Sirius Yang Shhh Digital itu Gua pengen sih itu Mudah-mudahan tercapai Yap Gua pengen itu Oke paling ga banyak sih guys Karena budgetnya gua juga Pas-pasan juga sih disini Gua takut banget Ngomong Nanti ga kejadian malahan Oh shit man Lebih kenapa beli motor mulu nih anak Karena ya gua lagi Apa sih Mengembangkan hobi ya Hobi ya Jadi Ini lama-lama kayaknya Jadi kurang Tapi Ya udah lah Ciptain lah Ciptain lah Ciptain lah Ciptain lah Kalo gua sih mau jual motor demi mobil gua jual Aduh Repot Lanjut Apa lagi Meg Audio berarti kagal kali ya Audio yang head unit itu doang kali ya Paling audio tadi gua udah sebutin yang Itu Paling nambah subwoofer aja kali ya Buat pelengkap aja Aksennya Yes Itu Gua sih ga terlalu banyak audio Lu apa? Gua pokoknya mobilnya total Berubah total Dia kan mau head on Head on Dia head on mau apa nih Kita lihat sih Kalo dari depan sih gua ga banyak Kayak udah Setengah jadi lah Kalo audio depan Head unit Gua udah Wah ini keren nih Speaker model baru guys Bukan Spacer Jadi Ini pertama mungkin Kalo depan-depan udahlah Gua bodo amat ya Three way segala macemnya udah bagus ya Yap Belakang nih Gara-gara Gara-gara dulu audio Oh ini tabungan lagi Diki sering nabung kan Gua banyak nabung Oke Karena emang tabungan gua dulu di air sas Setelah air sasnya hilang Tabungan gua pun hilang Gitu Ya salah Jadi ada pair gitu kan Berpajangan gitu pair Gua taro taro barang gitu kan Taro kenal pot earth aja sekalian Buat didagangin ga sih Bisa Eta lase gitu kan Tapi yang gua ubah paling jok Apa? Konsepnya ya Boxnya ya Tapi ini kayak Subwoofer kan dari bokap Zaman dulu Jadi gua gak bakal ganti sih udah Kalo kata gua sih audio mah bukan Seberapa pemahal barang lu ga sih? Emang Karena kita bukan yang kuping-kuping dewa Bukan gua Asal dung aja udah ria ga sih? Aku mah denger dangdutan juga udah joget Udah joget Ya kan Ibaratnya udah ada suara Dung Udah Dan ini dulu cukup lah buat di mall PVJ doang Eh PVJ doang PVJ aja udah cukup gitu Jadi yaudah Oke Oke Jadi ini udah berapa kali jebol Kalau boleh jujur ngomong Sub gak pernah? Sub gak Berarti kuat ya? Barang jaman dulu ya? Barang jaman dulu banget Ini yang Elite Series juga kan Aman Dan gue selalu jebol tuh power Karena gak kuat ke dianya justru Oke Berarti powernya butuh yang lebih Gede tegangannya atau apa tuh? Powernya kurang gede dulu Kurang gede ya? Jadi makanya dulu kan Gara-gara yang dulu gua sering di mall tuh Kan tuh pencang-pencangan abis kan tuh Iya Mobil gua gak gantiin stone-nya panggung gitu ganti-ganti Jadi Kalo di situ makanya gua Ya kalo sekarang udah buat daily sih Kayaknya malah gua speaker sebenernya Gue pengen lepas sih Udah gak butuh-butuh banget Kayaknya malahan ini speaker buat yang Lihat di dalam kali ya Terus ya ini gua bikin karbon atau apa gitu Ya tutupannya ya Biar benteng aja sih Oke oke setuju sih Kalau ini udah berat banget Buat angkat bagasi juga berat Ini kan harus diperedam Terus ada ini Jadi berat banget Oh iya i see Oke Samanya tempat aki loh Ya bener Mungkin lebih tepatnya Expose aki-nya di sini kali ya Iya gue pengen aki di sini Sama misalkan nanti kan Kayak ada Haltek gitu kan Mungkin jalur-jalurnya kan dirapihin gak Iya gitu paling Keren sih Ini udah macer banget Dan emang Pesan audio-nya juga udah off banget Gini Zaman kapan ya ini ya 2008 2010 atau 2011 Gila sih Ini kayunya juga udah kayaknya Ditnya Kayu kamar gua sih sebenernya PVC PVC yang buat lantai Serius Kalau ini sih gue dulu Sebelum jaman juga gue udah Maka kan Jadi kalau sekarang mungkin udah banyak gitu yang jual Dulu gue bener-bener beli DS hardware ini Yang buat lantai rumah Itu ya berapa Apa namanya Berapa lembar-berapa lembar kan sepaket ya Iya Kayak gitu gue dulu Tapi bagus ya emang sih Udah kacau banget Ya tapi udah gak cocok lah sama gaya sekarang Oke Gue pengennya full sweat aja gitu Oke Jadi lebih simple lah ya Simpelin doang lah disimpelin Oke 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 Berarti semua sektor kita udah sebut ini Udah nih Mungkin ini juga jadi vlognya Agak sedikit panjang Panjang Karena Kita ngebocorin ya Sebenernya ini gak mau kita ungkapin Pengennya dijalanin Dan Sebenernya bukan nguapin sih Doa ya Kita bantu doanya juga Biar sukses semua Dan bisa terwujud Impian-impian gua Yang pasti 2022 Balikan sama mantan Eh maksudnya Balikan sama mantan guys Yang inisialnya tiara Balikan pake daily civic lagi gitu Oke oke Soalnya itu udah pokoknya civic4daily Hashtag gua Oke civic4daily Oke oke guys Lanjutkan Jadi Berhubung Kita butuh support dari kalian juga Dan Gue pengen banget Kalian bantu kita Untuk Tetap maju ke depan Support dengan cara Subscribe guys Karena subscribe itu gratis Dan kalo misalkan video ini sangat Berguna buat kalian tonton Kalian bisa share aja Jadi ke temen-temen kalian ajak juga Apa nih Jadi kita disini kayak forum diskusi ya Enaknya si merah diapain Si impik diapain Jadi kalian boleh Apapun komennya Kita terima Dengan sangat lapang dada Jadi mau Konsepnya jangan dirubah Konsepnya jangan dirubah Karena gua galau nih Kayak banyak banget yang komen tuh Dik jangan Dik jangan Balikin lagi Balikan lagi Balikan lagi Balikan lagi Cuman balikin gaya kayak Kaya dulu Yang ini gua gak mau Oke oke Jadi lebih tepatnya sih Diki Gua baca Lu pengen ngerubah gaya lu Untuk daily Untuk bersama si dia Yang berharap Untuk dia kembali Karena kemarin tuh Ini gua udah mau ngancur-nancurin Tapi gua melupakan satu hal bro Apa? Jadi kan impian gua nih Nganter Sudah udah Nganter sekolah SMA Lulus udah SMP Lulus udah gitu ya Natalan Nganter bokap udah Natalan udah segala macem lah ya Masih parcel ke mantan Iya itu kan udah Nah Oh kalo ini gua tetepin kayak kemarin Dan kita bikin ke konsep awal Gak bakal terjadi tuh Yang gua nikah pakein di mobil Jemput anak pertama keluar rumah sakit Dan nikah di mobil Jadi gua Oke guys jadi pokoknya dengan cara Kalian juga partisipasi Kita ada merchandise ya Earth Season 2 udah tambah maju Dari segala desain Segala bahan Dan tentunya Handmade a hundred percent Dan gua ingetin lagi Sebelum kalian harus ikut plan PO Yang cukup memakan waktu Kalian Selagi Nah Sekali PO tuh bisa 2 minggu sampai Satu bulan guys Jadi buat kalian Kalo kita ngasih tau Ready nih bang Tolong Gas Ya kalo kalian suka Nah Jadi kalo yang lama-lama dibikin lagi tuh Kayak Ngantri Ngantri banget Itu Itu jemini lucu tuh Oh eh Eh itu punya Kayak punya om Itu ga sih Kayak Arif Opet Bukan Yang Ridwan Ridwan Pake tandukan kayak gitu kan Bullheadnya Warnanya kayak Oke Oke guys Pokoknya kuncinya begitu Kita ingetin kita punya 7 Instagram Ada disini linknya Dan tentunya Gua ingetin lagi Gua tunggu subscribe dari kalian Oke Mungkin topik tentang Empik sama Expander for 2022 Sekini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye 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 Sc form 3 Ya 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 mmm Terima kasih.